Nah sekarang kita coba masuk nih ya Ke rumah peninggilan Abu Jahal Yang kelihatannya seperti ini tuh Bisa teman-teman lihat ya Ini masih rapi Bismillahirrahmanirrahim Kita nekat masuk tes Rapi ya Lanca Tapi panas loh disini Lan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lihat Ya Allah Tapi ini kalau misalkan kita camping disini Gimana Lan Biasanya itu rumah-rumah kayak gini tuh dingin loh Karena ini pas-pasangan saya Ya Halo semuanya Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang semuanya vlog saya Dan sekarang saya sama Kang Irlan Lagi berada di pinggiran kota Mekah Mau Menunjukin nih buat teman-teman semua Rumah Abu Jahal yang diabadikan di pinggiran kota Mekah Dan saya sekarang kesini Jalan kaki jauh banget dari sana Karena mobil ditaruh di sana Kalau bawa mobil sedan Waduh bahaya ini Lan Iya mogok Karena bukan mogok Mater Karena jalannya pasir Iya Dan Di sini Di bawah tanah ini Banyak sumber air disini ya Bahkan disini masih Ada sumurnya Bisa teman-teman lihat ini sumur Kita bisa lihat nih Lan ke dalam Jadi kalau sumur disini tuh Lihat Dari permukaan tanah Sampai Ke Ujung sumur tuh tinggi ya Berapa meter kira-kira Coba Lan naik Lan Tinggi banget Bismillahirrahmanirrahim Itu ada airnya gak lihat Ada kerannya loh Abu Jahal tuh dulu orang kaya guys Ini ada kerannya Lan Bisa naik ya Nah tuh lihat Saya tinggi 1.80 Ini belum lagi Ke permukaan tanahnya Coba Lan Ada apa sih Tanya udah naik Kosong guys Kosong Tapi ada ini ya gak Apa Di dalamnya ada apa Gak ada apa-apa kosong Kosong Udah kosong Nah rumahnya itu disana guys Jadi kita datang kesini tuh Bener-bener butuh perjuangan Dan Ini masih pagi Sengaja kita datangnya Pagi hari kesini Tapi Cuacanya tetep aja Kayak Tengah hari ya Lan ya Iya Ini kalau naik Rubicon Mantep kesini nih Nah ini rumahnya nih Ada di depan saya Uh padahal ini udah di Lereng gunung ya Gak berani bawa mobil sedan kesini Masih kuat Lan Bismillahirrahmanirrahim Nah posisi rumahnya nanjak tuh Ya Rumah orang kaya Jaman dulu tuh kayak gini Tapi kalau ini Sudah diperbaiki nih Coba kesini dulu Lan Kalau ini Sudah agak diperbaiki Nah ini ada nih yang Pure dari batu Abu Jahal itu di Di pinggir Masjidil Haram Itu rumahnya itu Ternyata bukan satu Cuman Semuanya dibongkar Yang dialih fungsikan Menjadi toilet itu Ada di Belakangnya Aduh Nah ini guys Rumahnya Coba Lan masuk Lan Bisa gak Ini rumahnya nih Bismillahirrahmanirrahim Jadi rumah-rumah Jaman dulu kayak gini tuh Ya Hanya tumpukan batu Tapi Bisa berdiri kokoh Ratusan tahun lamanya Kalau kesana Di Belakang saya tuh Kelihatan gak sih Itu Rumah Orang Arab Badui ya Coba Lan masuk Lan Bismillahirrahmanirrahim Nah sekarang kita masuk Lihat Interiornya Bismillahirrahmanirrahim Nah interiornya kayak gini Jadi atapnya itu Dari Apa namanya Pelapah Pelapah Pohon Kurma ya Bisa teman-teman lihat Tuh Tapi disini Kita merasakan Aura yang Aura apa Lan Aura yang Agak merinding Iya Ayo kita keluar lagi Dan ini rumahnya Bukan satu ya Bismillahirrahmanirrahim Tuh Ini masih ada disini Nah rumahnya kayak gini Ini komplek Rumah mewah Jaman dulu guys Nah ini rumahnya Mungkin ini Bagian dapurnya disini Ini ya Ini kita tuh Di pinggir jalan tol Nah ini jalan tol Makanya saya pakai mic Biar enggak noise Ini kalau musim dingin Kesini Nginep disini Lan Berani enggak kan Lan Bisa teman-teman lihat Ini tumpukan batu Tumpukan batu yang Enggak di Plaster sama sekali Enggak pakai semen ya Tapi kalau menurut saya Ini estetik kelihatannya ya Coba Ini Ini pojokannya tuh ya Rumah si jahal Ini kuat nih Nah sekarang kita coba Masuk nih ya Ke Rumah peninggiran Abu Jahal yang Keliatannya seperti ini tuh Bisa teman-teman lihat ya Ini masih rapih Bismillahirrahmanirrahim Kita nekat masuk Rapih ya Lan Tapi panas loh disini Lan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lihat Tapi ini kalau misalkan kita camping disini Gimana Lan Biasanya itu rumah-rumah kayak gini tuh dingin loh Nah ini ruang tamu kayaknya ya Kalau ini Dapur kayaknya nih ya Dapur Tuh Lihat guys Bisa dicomot loh Jadi ditumpuk-tumpukin gini tuh ya Tapi masih rapih sampai saat ini Kalau mau ngebongkar itu harus dari atas dulu Ambil Iya dari atas Dan ini rumah gak robo Tapi ini ada sih Sisara runtuhan Sorry nih ya Itu sisara runtuhannya Memerukan alam batu yang besar ya Itu diangkat pakai tenaga Iya lah Karena manusia zaman dulu kan kuat-kuat lah Iya ya Besarin loh Iya Gak bakal keanggis sama kita ini Nah Rumah peninggalan Rasul Di belakang Masjidillah Haram Itu kalau gak di renovasi Rumahnya tuh kayak gini Gak kan ya Ini ada sisa Kayu dari korma Yang masih tetap utuh Bisa teman-teman lihat Nah ini kalau dilihat dari atas kayak gini Tuh Sisara runtuhan Dan ini Kayak komplek perumahan gitu Nah kalau ini Sudah di renovasi guys Sudah di renovasi ya Tuh Ini kalau siang Maksudnya kalau jam 12 Datang kesini Panasnya kayak apa Gak kebayang Kalau ini udah robo Lihat guys Bangunan zaman dulu ya Rumah Abu Jahal Sampai rapih gini Maksudnya Walaupun tanpa semen Tapi berdiri kokoh Sampai sekarang Tuh Ini kalau digoyang-goyang Tapi gak rubuh luar biasa ya Lihat sudut ininya Ini pojokan tuh ya Kayak yang sudah Apa namanya Kayak Pake jasa arsitek Profesional gitu Estetik Kalau zaman sekarang Udah aneh Ngebikin rumah Kayak gini Cuma ditumpuk-tumpuk Ini doang Tuh Ini bagian belakang Kayak gini Bagian belakangnya Ini jaraknya Ke taif Masih jauh banget Coba kita lihat Rumah yang Sebelah sininya Jadi Saya datang kesini tuh Merasakan Aura waktu zaman dulu Tapi ini ada tanah Disini tuh jarang loh Tanah Lihat Teman-teman Di bawah Saya ini tanah Tanah lihat ya Ini tanah loh Bukan pasir Coba kita kelilingin Waktu kemarin Ke Al-Ula Itu banyak banget Bangunan Waktu zaman dulu Guys Tapi kita gak berani Keliling terlalu jauh Waktu saya posting Tentang Al-Ula Itu banyak banget Orang yang protes Karena kalau Kalau gitu Gak ada yang tau Seperti apa Al-Ula gitu loh Bangunan ini Berdiri di atas Gunung-gunung batu Ya Lihat ini batunya Apa? Ada lubang apa? Tawun Tawun apa? Ini ruang Ini ruang Mana? Oh iya Kita zoom Ruangan apa kira-kira Mana lah Nggak kelihatan sih Kedalamnya Gelap Ini tuh Kalau 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 menurut saya Coba Kalau menurut saya Taruh dulu Dilihat dari sini nih Ini lebih besar Ini kalau menurut saya Apa namanya Angin buat Ventilasi Ini lebih besar Ini Tuh batunya Lihat ya Batunya hitam-hitam Gini nih Nah Tekstur batunya Tuh kayak gini Kayak bukan batu Tuh bisa dicopot Tapi ini batu Lubang-lubang kayak gini Gak tau fungsinya apa ya Rumah jaman dulu Kayak gitu Ayo Udah Luar biasa ini Kita ngos-ngosan disini Karena jalannya jauh banget Tadi saya naruh mobil disana Oke guys Sekitu aja dulu Untuk video saya hari ini Mudah-mudahan Video ini Bisa menghibur Teman-teman semua Doan saya Buat teman-teman semua Yang selalu nonton Video-video saya Mudah-mudahan Allah Mudahkan segalanya Allah panggil Untuk datang ke Tuan-tuan Tanah Suci Mekah Dan Madinah Untuk menjalankan Ibadah haji Dan umroh Jangan lupa Mampir ke channel Kang Ilan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa